Terungkap sosok sopir truk yang kabur selesai kecelakaan truk trailer ditabrak ke Abrantas di Semarang. Sopir tersebut diketahui bernama Heri Susanto berusia 43 tahun, warga asal Sumber Ejo, Kaliwungo, Kendal. Sementara Karnet berinisial S, warga Koloran, Temanggung. Seperti diketahui, insiden kereta api tabrak truk trailer terjadi di palang pintu Madukoro Raya, Semarang Barat. Kota Semarang pada selasa 18 Juli. Sopir dan karnet truk berhasil meloncat sebelum kecelakaan terjadi ketika kereta menghantam kepala truk. Sempat hilang misterius usai kejadian, kini sopir truk berserta karnet menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kasat lantas Polores Tabes Semarang AKBP Yunaldi menyebutkan, sopir serta karnet truk tersebut berpotensi menjadi tersangka, hanya saja menunggu hasil pembuktian dari gelar perkara. Dijelaskan AKBP Yunaldi bahwa saat ini keduanya masih berstatus sebagai saksi. Saat ini keduanya dalam kondisi sehat. Dijelaskan polisi, keduanya sempat meninggalkan lokasi kejadian seusai kecelakaan terjadi. Bukan kabur, keduanya mampir ke rumah kerabat sopir yang ada di perumahan Puri Anjas Moro, Kota Semarang. Mereka mengaku langsung ke tempat kerabat karena merasa syok dengan kecelakaan yang terjadi.